Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Biar Mama nungguin Indah. Kasihan nanti kalau dia bangun gak ada siapa-siapa. Ah, yaudah deh Mak begitu. Hari duluan ya. Hati-hati Ar. Saya masih belum bisa melupakan masa lalu saya dengan isi sayang-sayang. Oleh sebab itu masih sulit bagi saya untuk melepaskan hubungan dari masa lalu saya. Tapi kan dia sudah tidak ada. Dia sudah meninggal. Dan saya yakin kalau arwahnya pasti menginginkan kamu untuk melanjutkan hidup kamu dan hidup bahagia. Ya, kalau istri kamu belum meninggal, saya gak akan maksa kamu. Tapi dia kan sudah meninggal. Dan Mas kan sekarang udah jadi suami saya. Sebagai istri Mas, saya sedih melihat Mas yang hatinya masih terbebani oleh masa lalu yang gak mungkin kembali. Dan sebagai istri, saya berkewajiban untuk membahagiakan Mas. Saya bisa Mas melakukan semua itu kalau Mas bisa melepaskan masa lalu Mas. Mungkin kalau saya bisa ketemu dengan Mama saya, beban masa lalu saya akan sedikit berkurang. Saya gak akan pernah bisa merasa bahagia sebelum saya tahu bagaimana sih Mama saya. Saya tinggal dulu ya. Lu jangan terlalu sedih ya. Karena dia kan sudah jadi suami lu. Dan gue yakin suatu saat nanti dia pasti nerima lu sebagai istrinya. Dan yang penting sekarang, lu jaga dia. Jangan sampai ada perempuan lain yang mendekati kehidupannya. Karena batinnya masih labil. Tapi sampai kapan gue harus kayak gini terus? Tika, cuma lu yang bisa merasakan sampai kapan lu harus tabah dan waspada. Mulai sekarang saya gak akan membiarkan warna lain mendekati Denny. Sayang, gak apa-apa dong. Sebentar ya, saya periksa dulu. Ibu gak apa-apa. Cuma kecapean. Ya namanya aja hamil muda. Selamat lho bu. Ibu positif hamil. Sebenarnya ibu sudah boleh pulang. Tapi kalau ibu mau istirahat di sini, silahkan. Kalaupun ibu mau pulang, dokter hari sudah jemput di depan. Gimana ibu? Saya pulang aja dong. Baik, kalau gitu sebentar ya. Saya panggil suster. Suster. Iya dong. Ini tolong dibantu ya. Infusnya tolong dilepas. Kayaknya udah gak apa-apa bener. Kalau gitu saya muda dulu ya. Terima kasih dong. Aduh, kok gak bisa mulu sih? Kamu tuh kalau udah nikah, sebaikin kamu tinggal serumah dong. Ini kok malah tinggal terpisah gitu sih? Saya juga maunya gitu. Kalau Denny udah nemuin mamanya, dia udah bisa menuin kewajibannya sebagai suami. Terus gimana kabar ibunya Denny? Nah justru itu. Sampai sekarang saya juga belum dapat kabar. Karena saya nelfon-nelfon Denny tuh gak bisa-bisa. Ibu harus banyak istirahat. Bagaimana kondisi mama saya, dokter? Kalian berdua harus jaga mama kalian banyak-banyak istirahat. Baik dokter, terima kasih ya. Terima kasih. Sampai sama. Saya mau ke toilet dulu ya. Oke, mas. Susi, tolong di CT scan kepala dulu ya. Nanti kalau udah, harga hasilnya tolong dikonsolkan ke saya kembali ya. Indah, baru aja mama mau jemput. Mas Hari mana, ma? Hari tadi udah mama suruh pulang duluan, soalnya kepalanya sakit. Dia harus banyak istirahat. Kamu kenapa, Indah? Kata dokter kamu pingsan. Gak tahu, ma. Saya juga bingung. Tiba-tiba saya pingsan. Terus tadi mama sempat ngomong sama dokter Rosdiana, katanya kamu hamil. Aduh, selamat ya, Indah. Mama senang sekali bisa dapet cucu dari kamu. Kamu sekarang harus banyak istirahat. Jaga betul kandungan kamu ya. Yuk sekarang mama antarin pulang. Bunda, Bunda! Kamu ikut saya cepetan! Bunda! Bunda! Dia itu mertua kamu teriah! Mamanya Denny, hiap! Bunda! 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 Saya adalah keluarga dia. Saya menantangnya. Oh, kebetulan pasien ini belum ada identitas lengkapnya. Jadi ibu bisa membantu saya untuk mengisi biodatanya? Jadi gimana nih, Pop? Tria, kamu tunggu sini aja ya. Nanti saya bilang sama mama, kalau kamu mau dijanji sama temen kamu. Iya, iya. Kamu jangan lupa, telpon saya, kabar di saya terus ya. Iya, iya. Makasih ya, Pop. Suster, tadi yang pasiennya pingsan, tolong di data ya. Ini keluarganya. Silahkan. Terima kasih. Tria, tadi dia pulang duluan lah. Yaudah, kita pulang yuk. Yaudah, kita pulang. Halo. Halo. Maaf, saya mau bicara dengan Denny. Denny udah gak tinggal di sini lagi. Halo, selamat siang. Ada yang bisa saya bantu? Rike, ini saya, Antika. Oh, iya, Bu. Ada yang bisa saya bantu, Bu. Kalau ada perempuan yang nolpon nyari Bapak, bilang kalau Bapak udah gak kerja lagi di kantor. Dan bilang sama semua operator. Baik, Bu. Terima kasih ya. Maaf, Mbak. Pasien masih belum bisa diganggu. Mbak bisa tunggu di luar. Iya, dia. Oke. Sayang. Sayang. Mas, mas. Ada apa, kamu? Sini, sini. Kenapa sih? Mas, baik kita gak ada, mas. Kamu udah cek di kamarnya, ya, Bu. Saya udah cek, mas. Gak ada. Yaudah, kamu tenang aja. Ini pasti perbuatan Abbas. Agung. Kurang aja. Dimatiin lagi. Terus gimana, mas? Yaudah, kamu gak sama aneh. Sekarang kamu tunggu di kamar aja. Kunci pintunya. Saya akan coba temui abbas. Nanti kalau ketemu mama, saya akan bilang kamu pergi sama Iem dengan bayi itu. Ya? Baik, mas. Mas, pergi. Ya. Lihat, mas. Jok. Iya, ma. Mau kemana kamu kogor-goro? Saya harus balik ke kantor, ma. Mama kok gak kedengeran suara cucu mama, ya? Kemana dia, ya? Lagi jalan-jalan sama popi sama Iem, ma. Kok gak bilang sama mama? Jalan-jalan kemana? Gak tahu, ma. Saya harus ke kantor, ma. Ada meeting, ya. Selamat siang. Ada yang bisa saya bantu. Selamat siang. Pak Dennynya ada. Oh, Pak Dennynya udah gak kerja lagi di sini, mbak. Maaf, mbak. Tahu gak dia sekarang ada di mana? Oh, saya kurang tahu, mbak. Iya, deh. Makasih, ya. Oh, ya. Sama-sama. Sama-sama, Pak. Saya aja, mas, ya. Halo? Maaf, saya mau bicara dengan Denny. Saya tahu dia ada di sana. Ada yang mau ingin saya bicarain penting banget. Apapun kepentingan kamu, bukan urusan saya. Saya sudah bilang dia gak di sini. Dan dengar, ya. Sebaiknya kamu jaga harga diri kamu sebagai perempuan daripada kamu harus ngejar laki orang. Siapain yang telpon? Perempuan jalanannya suka ganggu suami orang. Kau! Eh, ayo! Lama gua! Eh, tu! Eh! Lama, mana? Mana iya yang meyakannya lagi? Eh, lo kok tanya kuat? Lo pakai otak dong! Eh! Ini rumah-rumah aku? Gua bisa ngabisin lu disini Apa paham sih lu Eh lu pikir gua percaya sama omongan lu Terserah lu kagak percaya sama omongan gua Terserah mau apa lu Oke sekarang gua minta tolong sama lu Kalo lu ketemu Iem Tolong hubungi gua secepatnya Dan gua akan bayar berapa pun yang lu mau Asal lu inget Lu gua ikutin kemauan lu Asal lu mau ikutin kemauanku yang dulu Mau pilih saya di pintu Ma Ma Pa Poppy Bi Ya Bi Ya Bu ada apa Bu Mbak Poppy mana Nggak tahu Bu saya belum lihat dari tadi Ya udah Ya Bu Kemarin tuh anak ya 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 Kenapa Pop Siapa tahu dia ada di sana Kamu kalo ada kabar tentang bayi kamu kasih tau saya ya Oke Baik Baik Bye Eh mana dia nih Gue mau ngomong sama dia Eh ada seperempuan murahan Keluar Di luar sana kan banyak laki-laki Ngapa yang nyari laki gue Laki lo Laki lo Lo lupa kalo itu cuma sandiwara lo berdua Buat ngebahagiain anak lo Dia udah nikah sama gue Eh jangan ngarang lo ya Dia tuh baru aja bebas dari penculik Karena gue nembus dia 100 juta Dan gue sama dia nikah di tempat penculik itu Kalo ga percaya lo tanya aja sama dia Enak aja Gue yang bawa ruang tebusan 100 juta Dan gue yang nikah sama dia disana Dasar pelacur Keluar Kurang ajar Ajar Ayy 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 Pelacur ini gak kuda istri kamu mas Justru dia gak bercaya kalo kita udah nikah Mas bilang sama dia mas Mas kalo kita udah nikah mas Kau masih disini mas? Kita tidurin sayang Kamu duluan aja Saya masih mau nenangin diri ya? Ya udah jangan lama-lama ya Apaan sih lo? Eh Tengit-tengit Masih lo keteteran sama si gajah busuk itu? Ah Gue pokoknya gak bakal kalah lagi Tapi kan Memang kenyataannya lo kalah Eh Mau ngajak gue random lagi Ayo Bentar dulu dong Masih lo emosinya cepet banget Hmm Bagaimana Kalo kita cari kelemahannya si genut aja? Wah encer tenan otakmu Neng Sopo yowonge yow Eh Lo sini berdua Lo gue kasih tugas Untuk mengetahui Kelemahan si Tommy murid baru itu Melalui ya Bel Kalo gak berhasil Tak kemplau weh Ayo cepet Awas bubagal Eh Sekarang kita intip yuk Yuk Eh Bel Boleh tanya gak? Tanya apaan? Emang si Tommy suka berantem ya Di sekolahan yang lama? Iya sih Di sekolahan lama dia suka berantem Anak kelas 5-6 aja takut sama dia Tapi Gindut-gindut gitu Lo hijau juga loh Dia kan takut sama kecoa Hah? Tanya sama kecoa Oh Tiba-tanya Cahamu kue Wadine karo coro Yuk kita cari coro Cowa bukan coro Alah Apa dua itu? Yuk cari Aduh Gue nungisi aja ya Pasalnya Wah jadi dia mau kecoa Alah Gue biaya loh Yaudah Yuk cari Ke sana Eh Eh mau pulang Halo seluruh gajah Eh pacar nompong Aku gak mau kecoa berantem lagi loh Eh Duh gajah bosok Aku bisa menang lawan kue Tanpa berantem Apa masuk terus sih? No Pakai coro no No Kek kecoa Ayo AH Udah Ayo 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 Saat 해� meiner Kita boleh kan buat teman nama Pemas? Iya Enak aja, giliran bos lu pergi aja Sekarang mau beri teman nama gue Kita janji deh, apa Pemas mau kita turutin Iya Oke, gue terima lo berdua jadi teman gue Tapi, lo gak boleh nakal kayak si gendut itu Iya deh bos, eh iya deh Pemas Yaudah, sekarang kalian cuci muka Emangnya kenapa bos? Soal ya, gue gak mau liat muka lama lo sama si gendut Iya deh bos, eh iya deh Pemas Udah, cepetan sana Hahaha, gue kerja ya tujuh orang Yona, Yona Yona, Yona Kamu lupa ya sama saya Saya Mukhtar Suami kamu yang dulu Maafkan saya, Yona Saya hilap Saya tombat Yona Kamu sekarang tambah kaya Tambah cantik Mau kan Kamu kembali lagi sama saya, Yona Ya Hei Laki-laki bajingan kamu Kamu itu gak ada apa-apanya sama saya tau Hei Kamu itu hanya segelintir masa lalu saya yang sudah saya kubur Jangan permalukan saya depan orang nama Orang saya itu perempuan yang aku mencinta, yang aku sayang Pergi Kenapa pak? Dia itu perempuan brengsek Bacingan Dia itu Dulu yang menghabiskan harta kekayaan saya Saya sampai jadi gembel Jadi pengemis seperti ini Rasanya Saya ingin membalas sakit hati saya Tapi bagaimana caranya Dia sudah pergi Kemana saya harus cari Tenang pak Saya sangat bersimpati dengan nasib bapak Dan saya tahu Dimana wanita itu tinggal Kamu kenal dengan perempuan itu? Saya kenal Dan sekarang dia sudah menikah sama orang kaya Dasar perempuan bajingan Pak Saya bisa beritaukan alamat dia Asalkan bahwa bisa merahasiakan bahwa saya beritaukan alamatnya Saya janji Pasti saya rahasiakan Begini pak Saya ada ide Dan saya yakin ide saya ini Bisa membuat dia panik Dan sakit hati bapak akan terbalas Apa ide itu Apa ide itu Sekarang begini Bapak tenang aja Ikut saya Saya akan jelaskan nanti ya pak ya Mari pak Ini tanya pak Sebentar ya pak Tak Pak Masuk! 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 Ada apa, pak? Pak! 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 Hey, hey! Pak! Pak! Disini, disini! Ada apa, pak? Tolong Yona yang ada di dallam suruh keluar. Eh, maksud bapak Yona istri saya? Yona istri saya. Mungkin bapak salah orang, pak. misunderstood, pak. yona istri saya memang ditinggal di sini. Tidak, tidak mungkin salah! Sebelumnya saya sudah ketemu dengan Yona dan dia masuk ke dalam rumah ini, dia tinggal disini. Begini saja Pak, kita bicarakan lain kali dan sekarang Bapak bawa semua teman-teman Bapak pergi dari sini. Boleh, tapi kita harus bikin perjanjian dulu. Kita harus taken kontrak sebulan 5 juta rupiah untuk menghidupi gembel-gembel ini. Betul! 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 Itu di luar tunjangan-tunjangan. Agur! Agur! Sudah lah Pak, saya pusing. Bapak, silahkan pergilah dari sini. Tidak bisa! Kami tidak akan pergi dari sini sebelum kita taken kontrak dulu. Betul? Betul! Mau pergi dari sini apa nggak? Ya! Betul! 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 Bak, pak! Betul! Betul! Ada apa Pak? Pak, tolong usi mereka pergi dari sini ya pak! Oh, mereka-mereka ini susah mengusirnya biarkan saja, Pak! Tinggal saja pergi! Indah! 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 Indah bisa! Indah! Indah! Indah bisa! Mama? Ya, Pak? Hah, kamu harus bergerak di sini? Mama takut, Pak. Orang itu nanti nyerang ke dalam rumah. Ma, orang di luar itu bilang bahwa dia adalah suami Mama? Suami Mama? enak aja dia bilang suami mama, orang gila kali papa, masa orang macam begitu, suami mama, orang gembel begitu, masuk akal gak pa, gak mungkin mak, papa ingin agar mama bicara terus terang, bicara jujur, apa pernah dia menjadi suami mama itu fitnah, fitnah loh kalau itu fitnah, kok dia tahu tentang lata belakang mama jadi papa lebih percaya sama gembel itu daripada sama mama, gitu memang dari dulu papa itu selalu tidak percaya sama mama kalau begitu, ya sudah mamamu pergi di rumah ini, pergi weh kenapa mama jadi begini sih buat apa lagi mama di sini mas sabernya papa itu hanya ingin penjelasan dari mama papa ingin agar mama bicara jujur kalau papa percaya sama mama untuk apa papa tanya-tanya kejujuran pak untuk apa ternyata selama ini cinta yang sudah mama bisikan ke telinga papa tidak turun ke hati papa mama pergi jalan disini mas sabar ya maafin papa ya papa hilang papa benar percaya sama mama iya iya papa percaya sama mama sekali lagi maafin papa ya sudah har ya ma mama mau bicara bukannya mama mau mencampuri urusan kamu tapi setelah melihat kejadian kemarin sebaiknya kamu desak indah untuk mengakui perbuatan perselingkuhannya dengan Erwin kalau dia tetap tidak mau mengakuinya nanti setelah anak itu lahir kamu ajak dia untuk tes DNA kalau terbukti memang bukan darah daging kamu sebaiknya kamu kirim aja anak itu ke panti asuhan dan kamu seraikan indah mama gak mau anak mama diperlakukan seperti ini har ini semua demi masa depan kamu ya ini cuma saran mama kalau kamu gak mau mengikutinya ya silahkan tapi mama pikir sebaiknya begitu yaudah yaudah mama istirahat dulu ya yaudah saya minta kamu jujur kamu dihamili Erwin kan mas katanya kamu dokter tapi bicara kamu tidak seperti seorang dokter kalau memang kamu gak percaya kamu boleh tes DNA dan kalau memang ini hasilnya anak Erwin saya akan menghancurkan diri saya sendiri bagus kalau kamu menyadari hal itu nanti kita buktikan dengan hasil tes DNA ma bukannya nanti kalau sampai tes DNA kan akan ketahuan kalau darah hari sama dengan bayi itu wong itu anak nyari kok iya itu juga mama tau tapi kamu gak usah khawatir tes DNA itu kan gak sekarang-sekarang ini tapi nanti kalau anaknya udah lahir nah selama proses kandungan sembilan bulan ini kita bisa manfaatin untuk manas-manasin hari dan Indah supaya berantem terus nanti biar Indah mentalnya terganggu stres dan ada kemungkinan bisa keguguran dia kan fisiknya lemara bener juga ma aku nafan-nafan hape kamu kok gak pernah aktif sih? handphone saya kan diambil sama jam jahat itu iya tapi aku pernah nyoba nafan ke rumah ini tapi kata perempuan itu kamu udah gak tinggal disini lagi? tapi Den kamu kan sekarang suami aku kenapa kamu gak tinggal di rumahku aja sih? Ria saya mohon waktu untuk bereskan semuanya ini saya sekarang mau berangkat ke pantor polisi saya mau menanyakan keberadaan ibu saya gimana kalau saya bisa bawa kamu ketemu dengan mama kamu? maksud kamu? iya saya tau sekarang dimana mama kamu berada yudah ikut saya sekarang suster suster bantu saya yuk bawa pasien ke ruang CT scan loh kan ibu itu sudah di scanning iya tapi dokter Agus bilang hasil scanningnya ada yang kurang jelas jadi harus di scan ulang all in ini akibat bapak jalan terlalu cepat maka saya berikan obat berupa salah untuk masa penyembuhan bapak terima kasih dokter loh kok gak ada? kamu jangan main ya? mana mama saya? saya gak bohong Den, tadi saya liat ibu kamu ada disini mana buktinya? kalau gak percaya, kita tanya ke bagian informasi aja yuk akhirnya aku ketemu juga dengan indah suster ya? pasien yang di ruang isolasi yang tadi ada di ruang isolasi itu dipindah dimana ya? oh sedang di scanning ah scanning, ruangannya dimana? di sebelah sana ah ya makasih ya tukar bener, mama kamu sekarang ada scanning ayo kita liat ma 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 saya gak percaya akhirnya saya bisa ketemu mama ma ma saya janji ma saya gak akan tinggalkan mama lagi ria makasih ya iya Den iya Den suster mas saya disini makasih ya makasih ya maaf makasih ya 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 aduh buah kenapa kita dengan Denny ah suster, suster iya pak ah saya mau tanya iya perempuan yang dibawa pake bram card sama laki-laki muda itu apa buangannya suster maaf pak saya tidak tau boleh jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan